Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan KDD dari Bimbo Bidaya, kali ini KDD akan memanian hari membahas materi bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang cerita, oke, terakhirnya tentang apa nih baterinya, ada yang bisa dimakan, kita bisa melihat, di belakang KDD, coba apa nih, ya, bagaimana ini dari SIGR ya, ini sedikit banyak banget, dari SIGR, oke, materi ini pasal Indonesia, tapi ada dari dari SIGR nya, tira-tira materi apa itu, ada yang tahu gak? Oke, kita akan, wah ini berkaitan ke sesuatu yang sepananya kaya-kaya lang, tidak nyata, ada yang tahu? Oke, kita akan membahas tentang cerita fantasi, ya, ada yang tahu? FANTASI itu apa? FANTASI itu berkaitan dengan kaya-kaya lang, ya, oke, bagaimana tadi, sudah siap? Oke, kita mulai saja ya, oke, untuk cerita fantasi atau FANTASI, ya, sudah menemukannya dalam kehidupan saya-kaya, ya, bisa lewat cerita, sesuatu yang masih banyak, ya, salah satu contohnya adalah, merikongan, ya, hak-kaya, ya, setiap, ya, salah satu contohnya adalah, merikongan, ya, atau saya-kaya itu kan, seperti itu, sepannya fantasi, ya, jadi sangat kaya-kaya lang, ya, ya, mungkin orang-orang yang pun, atau orang-orang yang pun, mungkin, tidak ada di dunia, nyata, ya, sepannya masih banyak lagi, ya, mungkin, Nah Aiden jelaskan dulu tentang cerita fantasi di luar dari cerita fantasi Di luar dari cerita fantasi di luar dari cerita fantasi Oke, cerita fantasi ada pak kayak bangkan Ya. Kemudian juga cerita fantasi Masih ada, keseluruhan dan kajaibnya Atas kalian mau bagaimana cerita-kajaib ya Si umum yang nyuruh itu menggunakan berbagai latar, ada rintas uang dan rintas waktu. Jadi latarnya atau tentanya itu banyak ya, bisa rintas uang dan rintas waktu. Kalian ini pernah membaca atau pernah melihat cerita fantasi yang berpindah-pindah ya. Di masa depan ke masa lalu ya, rintas uang dan rintas waktu. Terus tokohnya unik, publik kesantiannya. Kalau dalam cerita fantasi, walaupun tidak semuanya, tapi memang umumnya. Setokohnya, publik kesantiannya. Terus tokoh fiksi. Setelah itu menciptakan, fiksi itu artinya tidak nyata. Artinya memang namanya di dalam fantasi. Oke, setelah terus kita berhenti ke teman cerita ini. Kebanyakan yang banyak, maksudnya kita fantasi. Itu adalah medik, sekolah-sekolah, 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 sekolah-sekolah. Medik, kebanyakan dari sesuatu yang kejahit-kejahit. Atau bisa juga sekolah-sekolah dan futuristik. Jadi kita ngomongin ceritanya ada di masa depan. Jadi itu kan belum terjadi. Makanya disebutnya cerita fantasi. Oke, banyak sekali film. Memang cerita itu terdiri dari futuristik. Terdiri dari masa depan. Terdiri dari masa depan. Oke. Nah. Terus untuk latar cerita. Nah, ini latar ceritanya. Latar cerita. Untuk cerita fantasi itu ada masalah ini sedang ada futuristik. Oke. Kalian mungkin sering menemukan cerita fantasi ya. Latar waktunya itu, mungkin masa lalu. Ya, masa lalu. Ya. Ada juga ya sejaman. Jadi ceritanya memang di, apa, latarnya di jaman sekarang. Atau ada juga yang dicerisi. Ceritanya ini tentang masa depannya. Oke. Terus kita ke jenisnya. Nah. Jenisnya ini. Ada, ini berdasarkan sesuai dengan tidur panjangkai. Ada fantasi total. Ada fantasi sebagian. Maksudnya apa? Kalau fantasi total, berarti total ya. Berarti semua ceritanya, lalu tokohnya, tempatnya, ceritanya, semuanya itu tidak nyata. Tidak ada di dunia nyata ya. Tapi kalau fantasi sebagian. Berarti sebagian masih ada nyata-nyata. Mungkin ceritanya fantasi. Atau mungkin tempatnya memang beneran ada. Atau mungkin setokohnya memang ada. Tapi kalau ceritanya memang tidak terjadi di dunia nyata. Oke. Nah. Sekarang kita ke strukturnya. Strukturnya dari. Cerita fantasi itu ada 3. Ada orientasi, komunikasi, resolusi. Ya kunci 3D nya. Kalian sebutnya bisa mengingat ya. Biar lebih mudah memingatnya. Bisa orientasi, resol. Korei itu adalah orientasi. Koreitasi. Koreitasi. Koreitasi itu berarti komunikasi. Maksudnya. Resol itu berarti resolusi. Apa itu orientasi? Koreitasi itu berarti ceritanya. Makanan dulu nih. Lantarnya. Gimana. Komunikasi yang baga. Ya. Ya. Kalau komunikasi. Komunikasi itu adalah masalah dalam ceritanya. Kalau resolusi. Resolusi. Itu adalah penyelesaian. Seperti apa? Penyelesaian pasak. Ya. Dan, sepertinya jadi. Kita selesai kan. Ini bagian. Resolusi ya. Ya. Ini bagian. Komunikasi. Komunikasi itu. Komunikasi itu. Oke. Ciri kebasa aja. Dari. Tekstantasinya. Yang pertama adalah. Karena ganti. Dan nama mona. Oke. Kalau kalian membaca. cerita paling sebut kita banyak dalam orang, atau kata-kata orang, kayak dia, dia, mereka, saya, atau mungkin ada dalam orang, misalkan sejukkinan, lain-lain, lain-lain, ya. Semuanya sebut pada ceritanya. Dan ada deskripsi latar, atau latar-latar, waktu dan semasa. Jadi agak kita bisa seolah-olah menjalankan cerita ini dengan tindak kita bisa seolah-olah nyata. Jadi, kalau kita membayangkan, kalau misalkan diri, tempatnya ada di bandara, atau punya kapal suasana nyata, ya. Dan ada kata-kata kiasan. Yang namanya kata-kata kiasan berarti kata-kata maknanya, bukan makna yang sebenarnya. Itu tidak juga kata-kata yang sesak. Misalkan apa? Hidupnya sendiri yang menjual, misalkan minum turun, tidak energi, ini panjang banget. Itu kan kata kiasan, tidak, 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 tidak sebenarnya seperti itu. Ya. Dan ada kata-sangat, kondusinya, atau waktu. Dan setelah itu, kemudian, untuk kondisi ini, ada yang sering merupakan dalam cerita tadi. Seperti, setelah itu, kemudian, ikat, ya. Dan ada kata, apa, 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 apa. Contohnya adalah, judul juga. Dan, jadi kebahasan terakhir, pada kalimat, harus menambahkan kalimat langsung, kan. Contohnya, risrakkan. Risrakkan. Oke, itu kalimat langsung, kalau menulisannya, harus menadikannya, ya. Harus kutipannya dari awal, harus kutipan yang besar Kalau ini adalah kalimat sebuah, misalnya ada koma Keliat yuki, yang ini dengan titik, dan teki Kita akan bahas lagi kalimat Sekarang ada yang punya contoh soal, tapi contoh soalnya disan saja Ini berkaitan dengan struktur dari cerita fantas Bisa seperti ini, kalau kalian mau baca cerita Dan di sana, kalian menemukan ini ceritanya semakin menegang, semakin menegang, semakin tegang, semakin mendebakan Nah, kalau kita masukkan itu ke dalam struktur, cerita fantas kira-kira itu maksudnya itu struktur apa? Kalian menemukan, saya baca cerita ini semakin tegang, semakin tegang, semakin mendebakan Itu maksudnya gimana? Merentasi komunikasi, ada resolusi Oke, karena itu tadi, yang ceritanya semakin mendebakan, semakin tegang, itu berarti puncak masalah Nah, kalau masih dalam masalah, itu berarti dimaksudnya komunikasi Jadi, komunikasi itu maksudnya, penguncuman masalah, sampai masalahnya itu mulai menguncak masalah di tegang Yaitu maksudnya komunikasi, ya Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti? Oke, kita akan ingin tiga lagi ya Kita sudah belajar cerita fantasik, ya Nah, tadi ada cerita fantasik, ya 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 Ada berbabilaan, juga ya Kita semua berita selaku Komunikasi, berita kesakian Itu adalah musikafisi, tidak Ya, terakhir ya Terus, cari temannya, ya Itu lebih banyak pages Semua orang-orang yang berbagaian, Jadi bisa, misi Terus, untuk latar ceritanya Ada cerita fantasik, ya Ada cerita fantasik, ya Untuk jenis dari cerita fantasik, Belasangannya itu Semuanya dengan cerita fantasik Itu ada fantasik berkata Semuanya yang terikokal, ya Tadi kalau kita semua Kepsi fantasik berkata, ya Semuanya juga ada Nah Kalau yang sebagian mungkin Ada yang berkata-kata, ya Baik Seperti itu Tempatan yang mau benar-benar Atau Kone yang mau benar-benar Ceritanya Semuanya Strukturnya, ya Kemudiannya, Terus, orientasi Resol Orientasi Sudah merupakan loho, treat, dan lain-lain Komenikasi Dari penunjungan masalah Sampai pengetahuan Resolusi dan puny temosanya Masalah Masalah Terus ada kata ganti Dan nama-nama Kes 2017 Inugerah Ada kata yang memarbeku Sebenarnya Ada Kata sambungkan waktu Baiknya Tau simakal Yang kita harus melihat Terus ada Kata-kata yang kita minggu Berkuji Yang kita dapat membuat Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi untuk bahasan yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh